Selamat pagi dan selamat jumpa Bapak, Ibu, Wali Orang, Ketua, Murid yang saya hormati. Sebagai para sekolah, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan, segala daya rupaya dari Bapak dan Ibu dalam mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah selama masa pandemi. Tentunya telah banyak hal yang kita lakukan bersama-sama dalam meyak dan anak-anak kita, terutama melalui masa belajar di semester saat ini. Tentu dua hal yang telah kita lakukan, yang pertama membangun komunikasi antara orang tua dengan sekolah, tetapi juga membangun komunikasi dengan orang tua wali, murid itu sendiri. Pada masa pandemi, memang kita semua mengalami kesulitan dalam menghadapi proses pendampingan terhadap anak-anak kita. Tetapi saya bersyukur karena semua di utera kita selesai sampai ke ujung semester. Sebagai para sekolah, saya berharap bahwa di awal tahun ajaran kita perlu melakukan proses belajar-mengajar dengan kartu buka. Dan dalam beberapa berita, kita telah mendengar pengumuman resmi yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan untuk pemerintah daerah untuk membuka sekolah di bulan Januari. Oleh sebab itu, perlu ada beberapa persiapan awal yang harus kita bangun secara bersama-sama antara sekolah dan orang tua. Yang pertama, kami akan melakukan polling dan akan menirimkan itu melalui web sekolah. Sehingga sekolah sangat berharap bagi bapak dan ibu untuk mengisinya. Kami ingin tahu seberapa besar orang tua menginginkan untuk anak-anaknya kembali tatap buka di sekolah, tetapi juga mungkin saja masih ada orang tua yang ingin untuk anak-anaknya tetap belajar di rumah. Mengapa kami harus lakukan itu? Supaya sekolah bisa mempunyai data untuk tahu bagaimana persiapan sekolah, terutama untuk skema proses belajar-mengajar di dalam ruangan kelas nanti. Sebagai informasi, sekolah sudah mempersiapkan sejumlah hal-hal dasar yang membantu supaya proses kelihatan belajar-mengajar itu bisa terlaksana. Yang pertama, serana cuci tangan sudah disiapkan di lantai bawah dan lantai atas. Sanyaini taser, kemudian ada termogang, ada tank untuk sterilisasi ruangan-ruangan kelas, kemudian juga ada pemasangan plastik pemisah di setiap meja siswa di beberapa ruangan kelas. Artinya hal-hal itu sudah dilakukan sekolah dan sekolah tetap berupaya untuk proses KTM itu tetap berlangsung pada jam hari nanti. Untuk itu, kami meminta dukungan dari orang tua murid agar sekolah bisa kita buka dan anak-anak bisa mengikuti proses KTM seperti biasa. Tentunya kita harus melakukan tahapan-tahapan terhadap siswa agar mereka tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Sehingga kita akan membagi waktu belajar, tidak semesti proses belajar-mengajar secara umum. Khususnya kelas 1, 2 itu bisa saja proses belajarnya hanya 2 jam. Tetapi kelas 4, 5, dan 6 bisa saja proses belajarnya 3 jam. Sehingga anak itu secara keseluruhan bisa mendapatkan proses belajar-mengajar setiap hari. Nah, nanti dengan pengalaman-pengalaman itu nanti kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga kita mendapatkan skema yang tepat, yang sehat, yang patuh terhadap protokol kesehatan, tetapi juga tidak membebani orang tua murid. Sekali lagi, di akhir video saya ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak dan ibu, orang tua wali, tetapi juga kepada bapak dan ibu guru. Karena dengan segala daya upaya, orang tua dan guru, bahkan dengan sekolah kita telah bersama-sama mengantar anak-anak kita sampai hujung semester saat ini. Sekolah sangat mengharapkan dukungan dari bapak ibu dan juga bapak ibu guru, agar nanti di semester 2, di awal bulan Januari, kita sudah bisa melakukan tatap muka. Nah, sebagai informasi tambahan, saya telah meminta dukungan dari beberapa orang tua untuk mewakili setiap kelas untuk memberi masukan dukungan terhadap sekolah untuk awal tahun ajaran. Sebagai penutup, sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak dan ibu, orang tua wali, bapak dan ibu guru. Kita tetap semangat menggampingi putra dan putri kita untuk semester 2 nanti. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.